Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji Didukung oleh Pemirsa puncak ibadah haji di Arafah sudah hampir selesai dilakukan para jumlah haji Indonesia Untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Dimas Prasetyo dari Bekah Arab Saudi Cikal, bagaimana jalannya lempar jumroh para jemaah yang memilih Nafar Sani? Ya, jika kita bandingkan dengan prosesi lempar jumroh dari tanggal 10, 11 hingga 12 Julhiza ini Pada hari ini jauh lebih kondusif Eliza ini Ini karena ada beberapa atau mayoritas dari para jemaah ini lebih memilih untuk melakukan Nafar Awal Nah, sekitar 70 ribu jemaah ini sudah melakukan lempar jumroh dan kemudian sudah kembali ke Mekah kemarin Jadi hanya tinggal beberapa saja yang memang masih berada di Mina Begitupun dengan jemaah haji dari negara lain juga tadi kami tidak banyak melihat gitu ya di maktab-maktab juga sudah mulai kosong Kemudian keamanan pun tadi tidak seketat di Mina, ini tidak seketat kemarin Tadi keamanan agak sedikit longgar begitu dan lebih leluasa sebetulnya para jemaah dalam melakukan lempar jumroh Kemudian tetapi dari kawasan Mina menuju ke Jamarat untuk lempar jumroh ini meskipun sudah kondusif keadanya namun masih steril Jadi kami kemarin pada saat datang ke Mina masih turun di depan tidak bisa masuk ke akses ke daerah Jamarat Jadi kami masih harus berjalan kaki sekitar 4 km Dan dari melakukan prosesi lempar jumroh kami langsung ke maktab untuk melaksanakan Mabit Dan tadi pagi, subuh kami melaksanakan lagi lempar jumroh Dan begitu pun dengan pergerakan jemaah pada saat ini juga sudah mulai masuk ke Mekah begitu ya Dan kondisi di Mekah pun saat ini masih seperti sebelum puncak ibadah haji Jadi Mekah ini saat ini sudah mulai ramai lagi oleh para jemaah yang sudah bergerak dari Mina Dan saat ini melakukan aktivitas atau kegiatan diantaranya adalah melakukan tawaf ifadah Kemudian melakukan sa'i kemudian sampai dengan tahalul Ada juga di beberapa jemaah juga sudah melakukan tawaf wadah Ini sebagai tanda bahwa memang pelaksanaan puncak ibadah haji sudah selesai pada hari ini Eliza Ya, jika lalu bagaimana persiapan kepulangan para jemaah haji Indonesia? Ya, persiapan untuk kepulangan dari jemaah haji asal Indonesia pada khususnya ini sudah dipersiapkan mulai dengan hari ini Karena untuk penghitungan berat koper ini sudah dilakukan atau timbangnya sudah dilakukan pada hari ini Jadi untuk keberangkatan atau kepulangan awal ini ada 11 kloter, 5 kloter akan diberangkatkan pada tanggal 6 September Atau pada 2 hari mendatang namun pengecekan kemudian pemeriksaan kembali barang-barang yang akan dibawa oleh jemaah Indonesia ini akan dilakukan pada hari ini Kemudian 6 kloter lainnya ini akan diberangkatkan pada tanggal 7 September Tetapi meskipun ada perbedaan atau kepulangan antara jemaah haji kloter pertama ini Namun pemeriksaan dari bagasi atau kopar ini dilakukan pada hari ini Kemudian pengecekan kesehatan juga dilakukan sebelum kepulangan Dan juga pemeriksaan pemondokan-pemondokan juga sudah mulai dilakukan pada hari ini Dan memang ada beberapa bagian begitu ya Ada yang jemaah Indonesia yang akan persiapan pulang, 2 hari mendatang Kemudian ada yang masih beribadah di Mekah Kemudian ada juga gelombang berikutnya yang akan melaksanakan ibadah Arbain di Madinah Ini adalah kloter kedua yang akan menuju ke Madinah Elisa Baik, terima kasih atas laporan Anda Para reporter Cikau Multazam dan juru kamera Dimas Prasetyo melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi